Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah oke hari ini saya akan spill Garapannya bos Arul Untuk saya kirim ke Makassar Dan di video sebelumnya saya bilang Sebentar lagi kita akan rilis Blok OB spesial untuk Ramadan Race ya Karena ini memang lebih tepatnya Blok-blok yang dibikin ini Untuk track panjang Atau untuk track-trackan lah ya Nah jadi ini Bos Arul ini pertamanya order karbu Terus oleh samping racing Kemudian beberapa minggu ke depannya Itu langsung order blok OB spesial Jadi kronologisnya adalah Pakai blok bore up ya bos Arul Ukuran 63 kalau nggak salah ya Itu upper head rose Ya karena dipakai speeding Kemungkinan terbesarnya sih Perpak ya Perpak dexel Itu bocor Ya kemungkinan terbesarnya itu Karena memang kompresinya besar Dan memang kalau menurut saya pribadi ya Pasti cepat panas Karena piston 63 itu Persamaannya adalah di Oversess 400 di Ninja 2TAC Ya jadi sudah termasuk Extreme ya bore up extreme Tapi bahkan ada sampai piston 68 itu ada ya di Ninja 2TAC ya Cuman kembali lagi harus peruntukannya itu harus sesuai Menurut saya kalau untuk harian ya Untuk dibawah sehari-hari Itu lebih baik pistonnya jangan yang terlalu besar ya Cukup di 59mm aja ya yang orinya Nah ini untuk bos Arul Jadi mungkin penasaran pengen coba Ngebandingin Antara dengan piston 63mm Dengan blok OB spesial Dengan piston standar ya Kita spill orderannya ya Ini ada perpak Ya perpak top set Jadi ini sudah satu set Guys tinggal pasang aja Nanti gak harus beli apa-apa lagi Pokoknya tinggal pasang Untuk perpak Yang kita ini model standar ya Yang pakai o-ring Karena di blok 1855 Nah ini Untuk Apa Perpak dan juga Seal o-ringnya Terus Untuk piston Kita selalu menggunakan PIM Nah ini ada bekas oli ya Nanti ini tolong bos Arul Dicuci ulang semuanya bos ya Pakai bensin sampai bersih Karena nanti takut ada gram-gram bekas porting ya Termasuk juga Headnya Nanti dicuci aja Nanti takutnya di sela-sela ini Di dalam ada Bekas Apa namanya Bekas Gram Bubut Kalau di blok mungkin Bekas gram Porting Ya Jadi tolong dibersihkan ulang Jadi ini tolong dibersihkan ulang Dicuci pakai bensin Lubang-lubangnya semuanya Ya Karena disini juga masih ada kotor-kotor nih Tuh Ada masih ada gram-gram Nah kelihatan ada serbuk Agak bening-bening Ini juga kelihatan mungkin Nah ya Jadi nanti tolong dicuci bersih Pakai bensin sebelum dipasang Nah ini untuk saya sepil Apa namanya Portingannya Portingannya Nah ini boostpotnya model ekstrim Nanti juga kita akan spill Yang warna gold Kepunyaannya bos Endro ya Nanti kita akan spill Nah Oke Ini lebih ke speed ya Sekali lagi ya Bukan stop end go Jadi model-model Karakternya itu Seperti special engine Seperti Mungkin YZ Ya jadi Ketika RPMnya Kecil Itu motornya Seperti tidak bertenaga Tapi ketika nanti RPMnya sudah naik Sedikit saja Itu powernya akan gila banget Jadi RPMnya akan mudah naik Dibandingkan dengan Block Yang non-porting Seperti ini ya Karena portingan Ada banyak Ada banyak jenisnya Ada yang hanya boostpotnya Dicoak Ada yang boostpotnya Tidak dicoak Juga ada ya Tapi di porting juga Kalau ini Sudah dicoak Dan juga Pendek Tipenya Kemiringannya juga Beda Oke Nah seperti ini ya Jadi nanti tinggal Pasang aja Bosku Nah Untuk Bos-bos yang minat Caranya gimana bang Kalau misalkan Mau bikin Block OBS spesial Nanti bos Spill Video Kondisi blocknya Dan juga headnya Dispill Ke nomor WA saya Ya di 081 912 821 531 Nanti Sesudah dikirim videonya Saya bantu cek Ya untuk Kelayakannya Apakah Masih bagus Untuk Diobe spesial Kalau oke Bagus Nanti bos kirim Ke alamat saya Ya Untuk transaksi Boleh DP separuh Dari total Ya Untuk Apa namanya Pengerjaannya Kurang lebih 12 hari Ya Dan kita Untuk 2 blok Selesai di minggu ini Jadi kita Masih kosong Di bulan Februari Ya Februari Menjelang ke Bulan 3 Ya Bentar lagi Juga Puasa Ya mudah-mudahan Bos-bos yang mau bikin Agak sini Jangan terlalu Mepet nanti Ke bulan puasa Karena nanti Mepet liburan Panjang lebaran Ya Jangan sampai Seperti Tahun Kemarin Waduh Repot banget Itu orderannya Bejibun Terus Mendekati Waktu lebaran Jadi kalau misalkan Nah kalau misalkan Keterbatasan dana Saran saya Boleh dicicil Juga Jadi ada beberapa Konsumen kita Yang dicicil Setiap bulan Misalkan dicicil Sekian Terus bulan Berikutnya Sekian Itu boleh Daripada nanti Menumpuk Menjelang Lebaran Jadi kalau misalkan Dicicil Apa boleh Boleh Cuma nanti Sampai lunas Baru barangnya Dikirim Itu sudah ada Beberapa Yang seperti itu Dan pembayarnya Juga bagus Dan orangnya Juga amanah Jadi dia betul Dicicil Kadang dua minggu Sekali Kadang sebulan Sekali Sampai Dengan lunas Dan kita kirim Untuk Bloknya Itu lebih Aman Dibandingkan nanti Ada uangnya Cash Tapi Menjelang Akhir Puasa Mau liburan Panjang lebaran Nah itu yang repot Expedisi juga Terkendala Terus juga Pengerjaan Juga pasti terganggu Karena semuanya Juga pasti Butuh libur Jadi jangan Ordernya Nanti mepet Dari sekarang Kalau misalkan Dananya belum Kumpul Boleh Dicicil Sampai dengan Orderan yang Semua di order Itu lunas Boleh Seperti itu Yang penting Jujur Nah mungkin Untuk yang Selanjutnya Nanti kita akan Review Yang warna gold Untuk speknya Beda lagi Karena semuanya Harus menyesuaikan Dari requestnya Owner Cuma ini Kedua blok ini Sama-sama Untuk Speed tinggi Jadi untuk Track-track yang mungkin Di atas 500 meter Itu lebih Oke Kalau untuk 201 Saya rasa Dengan spek Seperti ini Agak kurang Karena tenaganya Belum keluar semua Tapi kalau misalkan Ini untuk Di atas 500 meter Ini lebih Ngejamin Lebih enak Dan untuk Olis samping Ini kan udah Dikirim duluan Olis sampingnya Jadi olis samping Racing itu Takarnya 10 cc Untuk 1 liter BBM BBMnya bebas Mau pake apa aja Boleh Terus untuk Di pompa oli Itu Bebas Mau pake oli Apapun Yang penting Original Mau pake Kasro Aktif Terus Mau pake Evalubro Mau pake Ide Mitsu Cuman Kalau saran saya Harga yang Tidak terlalu mahal Juga Itu ada di Eneos 2Tag Terus Untuk Apa lagi Olis sampingnya Pake Moto 510 Ya itu Bagus banget Cuman mahal Jadi nanti Menyesuaikan aja Yang penting Jangan kota ganti Olis samping Kalau misalkan Sudah terbiasa Pake Ide Mitsu Ya pake aja Ide Mitsu Kalau misalkan Udah terbiasa Pake Evalubro Ya pake Evalubro Nanti untuk Yang di tangki Pake oli Samping Racing Untuk Berapa lama Proses Sampai 5x Pool tangki Itu udah Cukup Atau mungkin Olis sampingnya Tinggal setengah botol Atau sudah terpakai 500 cc Karena untuk Satu liternya 10 cc Jadi ditunggu Sampai dengan 5x Pool tangki Baru nanti Digas Terus bang Gimana kalau misalkan Setting karbu Ada kekurangan di karbu Jangan disetting Ketika Intrayen Intrayen aja dulu Setelah bensinnya Setelah bensinnya habis 5x Bensinnya habis Baru nanti Kekurangan dari Karbonya itu Disetting ulang Kalaupun Kurang Kalau misalkan sudah pas Yang ngapain disetting lagi Sudah ya Seperti itu ya Tips dari saya Untuk Obe Eh sorry Untuk Intrayennya ya Mungkin Tidak usah berpanjang lebar Kita cukupkan aja ya Kita akan segera packing Dan kita akan segera kirim ya Ke Boss Arul dari Makassar Oke kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh